Tanya apa? Siapa yang mau tanya? Pak, soal putusan MKH ini, salah satunya kan yang soal pencalonan itu tidak lagi berdasarkan kursi yang 20% itu. Bagaimana ngeliatnya, Pak? Ya, menurut saya bagus, lebih demokratis. Dulu tahun 2018 saya sudah bicara itu di DPR ketika dengar pendapat ya, masalah teresolot-teresolot yang tidak adil itu supaya disesuaikanlah dengan prinsip keadilan. Karena pertama dulu saya bicara teresolot untuk presiden. Lalu yang kedua, saya bicara untuk firkata itu kalau memang talon perseorangan itu boleh 6% misalnya ya, atau boleh 10%, maka partai politik dan gabungannya juga boleh dong 10%. Karena dia lebih real, sedangkan yang 10% perorangan ini terkadang tidak jelas juga. Dia sudah memilih parpol, jadi menyerahkan KTP-nya ke orang, kan jadi rancu. Oleh sebab itu, menurut saya parpol itu disejadarkan dengan talon perorangan persyaratannya. Dan ini yang dulu sudah pernah saya katakan, karena itu tidak akan pernah menciptakan keadilan. Oleh sebab itu, saya kira ini keputusan yang bagus dan KPU harus segera melaksanakan ini. Dan ini terjadi di lebih dari 36 ya, 36 pilkada yang juga akan menghadapi masalah yang sama dengan Jakarta. Akan dihadapkan dengan kotak kosong atau dengan kalon bonika. Nah, dengan adanya ini akan menjadi lebih hadil dan lebih baik, sehingga masyarakat yang di daerah itu supaya tenang masih ada waktu 9 hari lagi ya, untuk menyiapkan segala sesuatu. Dan supaya diingat bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku sejak palu diketok. Tadi jam berapa tuh? 9 lewat 51 gitu, ya sejak itu juga itu harus dilakukan. Berarti untuk pilkada tahun ini itu kan 2020? Oh iya tahun ini. Tahun ini kan sudah dicebut bahwa pemilu yang terakhir sekian kan bisa. Pemilu sebelumnya. Pemilu sebelumnya itu kan ini, pemilu yang sekarang. Di dalam arti unang-unang komilu yang sekarang ini. Oleh sebab itu, itu harus dilaksanakan. Dengan sebaik-baik. Apakah saya melihat dengan adanya keputusan MK tadi pagi ini adalah peluang untuk meminimalisir kota kosong yang dari kemarin sudah dibahas sama masyarakat begitu Pak? Iya. Peluang untuk meminimalisir ketidakadilan dan apa namanya permainan curang. Apa perbuatan melawan hukum tapi perbuatan melawan moral, melawan malah insin. Jadi, ya sekarang saya kira PKP udah tahu, semuanya udah dengar. Dan menurut saya tidak boleh ada alasan saya belum mendapat putusan MK. Putusan MK itu langsung diberikan begitu palu diketop langsung diserahkan hari itu juga. Tidak bisa beralasan. Oh saya belum menerima apa putusannya. Tadi sudah disuruh bawa pulang. Ada putusan lain Pak? Nomor 70 yang tadi juga terkait dengan syarat usia Pak? Syarat usia berkada? Soalnya kalau syarat usia jagup, Kak Esang di... Yang akhirnya bikin. Ya itu berlaku juga. Tentu saja berlaku juga. Kan putusan MK berlaku sejak di ucapkan. Dan putusan MK itu kedudukannya lebih tinggi dari peraturan. KPU lebih tinggi dari peraturan pemerintah sekalipun. Putusan MK itu adalah undang-undang. Negatif, legis lecek ya. Jadi dia langsung berlaku. Kalau ada peraturan di bawahnya yang berpentang dengan itu. Itu langsung berlaku. Tidak ada pendukatan. Walaupun sebelumnya sudah diputus oleh MA usia itu 30 pada saat dilantik. MA itu kan memutus KPU. Memutus peraturan KPU. Ya kan? Sedangkan MK memutus undang-undang. Lebih tinggi undang-undang kan? Menutus bahwa undang-undangnya begini. Peraturan KPU itu harus ikut yang undang-undang. Yang undang-undang itu ya putusan MK itu. Kalau putusan MA itu hanya memutus KPU. Jadi putusan MK itu menganulir putusan MA yang sebelumnya ya Pak? Teranulir dengan sendirinya. Pak dengan putusan MK ini berarti PDIP disanya untuk sama di Pirkada DKI Jelata yang sedang dibahas. Ya bukan hanya PDIP. Saya bukan anggota PDIP jadi saya tidak tahu. Tetapi itu berlaku bagi semuanya. Semua partai yang sekarang sudah terlanjur bergabung pun di KIM misalnya. KIM plus itu. Loh saya kalau tidak bergabung dapat sendiri nih. Bisa. Ini kan belum berdaftaran. Ya. Itu kan belum berdaftaran. Jadi masih ada kemungkinan 12 partai yang kemarin bergabung itu keluar dari? Secara teoritis boleh. Kalau kemungkinan saya tidak tahu. Bukan apa namanya politik-kultik topnya kita tidak tahu ya. Ada yang sudah diikat. Tapi secara teoritis, secara hukum boleh. Kalau sekarang misalnya ada yang mau keluar. Di antara partai-partai yang di bawah 20 persen lalu bergabung sendiri itu sangat bisa. Berdasar putusan MK sekarang. Kan belum daftar juga kan mereka. Ini kan baru kontra-kontra politik. Pendaftarnya nanti tanggal 27. Jadi sebelum tanggal 27 itu bisa membubarkan diri. Dan membuat koalisi baru. Pak Maput ini kan dinamika politik menjelang hendak karena tanggal 27. Banyak banget nih terjadinya kan. Nah apakah Pak Maput membuka oksi untuk juga turun di Jepang Adap? Juga telah minggu di Jepang Arta. Enggak lah. Gak terpikir sedikit pun oleh saya. Soal SP3 kasus pencetutan KTP ini Pak oleh Poldo Metro Jaya itu gimana Pak tanggapannya Pak? Jadi begini ya. Oke lah. Poldo Metro Jaya sudah mengomongkan itu kasus spesialis pemilih. Sehingga harus diputuskan dulu oleh Bawaslu. Kalau memang mau itu ya gampang aja. Bawaslu segera buktikan bahwa memang ada pelanggaran dan itu harus dibatalkan. Dan sesudah itu pidananya disalurkan. Iya kan? Meskipun sebenarnya itu sama-sama khusus. Undang-undang ITE kan khusus juga. Iya kan? Undang-undang perlindungan data pribadi kan khusus juga. Bukan KUHP maksudnya. Undang-undang kan sama. Kenapa yang lebih dianggap khusus harus berhubung? Meskipun secara pidana langsung ditangkap aja orangnya yang melakukan itu. Tapi oke lah. Saya kira Poldo juga punya pertimbangan-pertimbangan politis. Meskipun sebenarnya Poldo kalau nggak nyokok sekarang aja bisa ada alasannya kok. Secara hukum. Tapi Poldo mau milih yang lebih enak biar Bawaslu dulu. Ya oleh sebab itu biar Bawaslu dong. Yang segera mengumumkan ada kepalsuan suara, kepalsuan KTP, kepalsuan kandatangan yukunan atau tidak. Kalau ada ya mesti tulang suwi. Kalau itu tidak ya nanti orang akan melakukan penyukuran kayak gitu dengan seenanya. Dikup ya? Oke. Satu lagi Pak. Apa? Semalam kan itu ya Pak. Akhirnya ditetapkan tetap boleh maju nih Pong Rekun. Siapa? Semalam. Ya iya iya itu. Darma Pong Rekun kan tetap harus tetap boleh. Darma Pong Rekun itu dari KPU. Darma Pong Rekun itu dari KPU memang betul yang meskipun sebenarnya KPU jelas bersalah. Kan mestinya diteliti dulu kan. Tapi oke lah. Sekarang KPU menghindar. Nunggu Bawaslu. Ya nunggu Bawaslu. Kan memang harus Bawaslu yang meneliti kebenaran ini atau tidak. Meskipun sebenarnya KPU sendiri harumnya membatalkan karena tahu dia yang buat salah kok. Dia akan ngereksi satu-satu. Tandatangan yang mendukung KTP-nya nomor berapa apa betul itu kan. Lalu ternyata setidak pernah didatangi kok. Dan itu banyak loh. Bukan hanya yang muncul lah. Nanyaan ya. Teman-teman saya juga banyak yang juga tidak maju. Jadi harusnya pencalonannya dibatalkan ya Pak? Seharusnya dong. Seharusnya KPU langsung saya keliru kemarin kan gitu. Sebelum nanti diurus oleh Bawaslu. Tapi oke lah semuanya buang badan ya polisi juga buang badan. Biar Bawaslu juga kan gitu. Tapi juga saya sudah letakkan ya sudah. Nanti kalau Bawaslu nyatakan batal-batal. Tinggal Bawaslu ini akan bono. Kasian juga. Ya dipepetkan ke sudut. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih.